Kampung Sektan Jilid 29. Orang itu adalah salah seorang dari anggota golongan rimba hijau daerah utara. Berhadapan bengcunya, sekalipun korban jiwa ia tidak merasa sayang. Maka ia lalu berkata sambil tertawa dingin, kalau kau mengatakan demikian, aku juga perlu memperingatkanmu. Ia berhenti sejenak, pikirnya hendak mengatakan hampir setengah umurku aku seorang sisya sudah kenyang berkelana di dunia Kang Ou, tapi selama itu tidak mendapatkan nama apa-apa. Kalau aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat derajatku, miscaya seumur hidupku sudah tidak akan dipandang orang lagi, dalam keadaan seperti ini ia tahu, jikalau ia mau berlaku nekat, menyerbu lawannya tanpa memikir apa resikonya, jauh lebih dihargai daripada sepak terjangnya di masa-masa yang lampau. Kemungkinan besar ia tidak dapat pertahankan nyawanya lebih lama, tetapi namanya akan tetap tinggal harum, hingga mati pun tidak menyesal. Itu adalah pikirannya seorang kecil. Karena lama namanya hampir dilupakan orang, hingga timbul pikiran yang bukan-bukan. Dengan terus terang, masih belum cukup derajatmu bertempur dengan Deng Cuku berkata orang ini sambil tertawa terbahak-bahak. Ucapan itu menggemparkan banyak orang. Ho Hei Hang juga lantaes terbangun semangatnya. Ia sungguh tidak pernah menyangka bahwa seorang anggota golongan rimba hijau biasa saja juga berani mengeluarkan perkataan demikian. Tentu saja jago pedang pertengahan umur itu lantas marah. Dengan muka merah padam dan mata beringas ia menatap wajah orang itu, seolah-olah hendak ditelannya bulat-bulat. Ho Hei Hang sudah waspada. Dalam suasana gawat seperti itu, setiap saat bisa saja timbul pertumpahan darah. Di samping harus melindungi jiwa saudara-saudaranya ia juga harus menjaga muka jago pedang itu, supaya jangan sampai terlalu kehilangan muka. Ia hendak memberi teguran, tak ia duga bahwa anak buahnya itu sudah maju menghampiri si jago pedang dan berkata dengan suara keras, Apakah kau saja yang boleh membuka mulut? Tidak boleh orang lain mengeluarkan perkataannya. Orang itu berhenti kira-kira dua tombak di hadapan si jago pedang, katanya dengan membusungkan dada. Kalau kau tidak senang, boleh membuat perhitungan dengan aku. Aku seorang sisiau meskipun hanya merupakan seorang kecil yang tidak mempunyai nama di daerah utara, tetap juga bukan orang yang boleh kau hina sesukamu. Tidak percaya boleh coba mendengar kata-kata gagah berani dari anak buahnya, Ho Hei Hang membatalkan maksudnya hendak menegur. Ia tahu pertempuran tak dapat dilakukan lagi. Maka kini ia lebih memperhatikan sikap lawannya. Dengan demikian, ia kini telah mengangkat tinggi presisi anak buahnya dihadap orang banyak. Semua penonton lalu diam, tidak berani membuka suara. Mereka sedang menantikan suatu pertempuran sangat dasyat yang jarang tertampak dalam sejarah rimba perselatan. Jago pedang pertengahan umur dalam marahnya malah tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Kau benar-benar seorang gagah berani, aku benar-benar sangat kagum. Demikian jago pedang itu berkata. Baru saja menutup mulut teubuhnya yang kekar sudah lompat melesat setinggi tiga tombak. Di tengah udara ia pentang dua lengannya, dari atas menyerang lawannya. Orang sisya wawitu teidak seberapa tinggi kepandaya ilmu silatnya. Tetapi ia sudah bertekad bulat hendak membela pemimpinnya dengan jalan apapun. Maka ketika diserang oleh lawannya, ia sedikit pun tidak gugup. Sambil mengeluarkan suara pentakan keras, ia menyambut serangan lawannya. Dari gerakannya, Ho Hei Hang sudah dapat mengetahui sampai di mana tinggi kepandayan anak buahnya. Maka ia tidak tinggal diam lagi dengan cepat digesernya kakinya, cepat bagaikan kilat ia sudah merintangi majunya jago pedang itu. Kemudian dengan menggunakan serangan tenaga dalam, ia berhasil memaksa lawannya turun ke bawah. Bagus! Kalau tidak dihajar anaknya, orang tuanya tidak akan mau keluar. Sekarang aku hendak menguji kepandayanmu kata jago pedang pertengahan umur. Dengan kecepatan bagaikan kilat ia lanta es menyerang Ho Hei Hang, dengan tiga jari tangan ia menotok tiga bagian jalan darah di badan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang geser kakinya tiga langkah berkata dengan suara keras, tunggu dulu. Dengar dulu keteranganku, nanti baru berkelahi para penonton kembali gempar. Dianggapnya Ho Hei Hang jari menghadapi lawannya. Ho Hei Hang segera mengerti akan sikap orang banyak, terpaksa membatalkan maksudnya semula, dan menyambut serangan lawannya. Begitu dua kekuatan saling beradu, jago pedang itu lantas terdorong mundur tiga langkah, mukanya merah membara, seperti kepiting direbus. Cepat ia menghunus pedangnya. Kemudian menyerang dengan gencar. Tiba-tiba terdengar suara bentakan In Siu, mundur jago pedang itu terkejut, buru-buru menarik pedangnya dan berkata dengan perasaan bingung, suhu kau mundur kau bukan tandingannya jago pedang itu bersangsi sejenak, tetapi akhirnya tidak berani menentang perintah gurunya dan terus mundur ke samping. In Siu bertindak keluar dengan langkah lebar. Sesaat kemudian bunyi gemreng nyaring sekali, sehingga suaranya lama menggema di angkasa. Ho Hei Hang memerintahkan mundur para saudaranya, katanya dengan suara tegas. In Siu, sekarang mari kita bereskan semua permusuhan di antara kita berdua. Aku hanya hendak tanya, kita berkelahi dengan tangan kosong atau dengan senjata tajam kau muda dan aku TUA, tingkatan kita berbeda jauh. Biarlah kau yang memilih dulu kata In Siu sambil tertawa terbahak-bahak. Ho Hei Hang mengerti sedang berhadapan dengan lawan sangat tangguh, maka harus berlaku set tenang-tenangnya. Aku usulkan menggunakan pedang saja. Bagaimana pikiranmu demikian? Ia berkata. Boleh juga. Aku tahu kau memiliki pedang Garuda Sakti. Kau hendak menggunakan pedang itu untuk menyilaukan matu kawan-kawan rimba persilatan kata In Siu. Pedang Kim Hiap Sim Kiam yang baru kau dapatkan adalah sebilah pedang peninggalan zaman perbakala, kedasyatan pedang itu sesungguhnya tidak di bawah pedang Garuda Sakti. Mengapa kau hanya mengatakan pedangku saja? Haha ia menghunus pedangnya, pedang itu akan menentukan nasibnya di kemudian hari. Maka ia mengharap dengan pedangnya itu dapat membuka lembaran sejarah hidup baru yang gilang-gemilang dalam rimba persilatan. Dan seandainya ia yang kalah dan mati di medan pertempuran, tetapi kematian secara lelaki itu akan meninggalkan nama harum untuk selama-lamanya. Kematian secara lelaki, secara jantan itu tidak terhitung memalukan. Ia menggumam sendiri sejenak, kemudian pandangan matanya ditujukan ke atas. Pada saat itu, ia mengharapkan satu atau dua orang yang terdekat dengannya dari orang yang berada di situ, supaya dapat menyaksikan bagaimana ia melawan musuhnya dengan gagah dan gigih. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya. Setelah memberi peringatan lebih dulu kepada lawannya, lalu melakukan serangannya yang pertama dengan hebat. Pedang pusaka In Siung juga sudah keluar dari sarungnya dengan cepat dapat menutup serangan Ho Hei Hang. Ketika dua pedang saling beradu, seketika telah menimbulkan suara amat nyaring, suara itu lama menggema di udara. Beradunya dua pedang itu sudah cukup mengejutkan para penonton. Beberapa orang yang tidak memiliki dasar kuat tenaga dalamnya, telah digetarkan oleh suara pedang. Sehingga buru-buru menutup telinga masing-masing. Badan Ho Hei Hang sedikit tergoncang, tetapi dengan cepat ia dapat pertahankan posisinya. Dengan mau menatap wajah lawannya, kembali ia menyerang. Secepat kilat pula In Siung dapat menyambut serangannya, hingga untuk kedua kalinya dua pedang pusaka itu saling beradu lagi. Tetapi heran, kali ini tidak menimbulkan suara nyaring seperti yang pertama. Hal itu menimbulkan keheranan bagi semua penonton sebab hal itu merupakan suatu kejadian yang sangat janggal. Orang itu tidak mengerti bahwa dua orang kuat kelas satu itu sudah mengeluarkan serangan mereka yang paling dasyat, barang siapa sedikit lengah saja, segera terbinasa di tangan lawannya. Ketika adu pedang untuk ketiga kalinya, kembali menimbulkan suara nyaring. Serangan Ho Hei Hang berubah menjadi gerak tipu yang paling ampuh, tetapi terdorong mundur tiga tombak oleh kekuatan In Siu. Wajah semua penonton berubah seketika. Banyak orang anggap Ho Hei Hang pasti kalah, mereka menduga tidak lama lagi Ho Hei Hang pasti mati di bawah pedang In Siu. Ho Hei Hang mengeluarkan suara tertahan mundur dua langkah lagi. Wajahnya sudah pucat pasi. Selama tiga kali mengadu tenaga tadi, dua kali ia sudah terasa terpukul hebat dalam tubuhnya sebaliknya dengan In Siu yang memiliki kekuatan tenaga dalam hebat sekali, tampak biasa saja. Ho Hei Hang sebetulnya sudah terluka tetapi tidak diketahui oleh para penonton. Ia tahu benar bahwa kekuatan tenaga dalamnya sendiri masih selisih jauh sekali dengan lawannya, maka kalau selalu mengadu kekuatan dengan keras lawan keras begitu, sesungguhnya sangat membahayakan dirinya. Diam-diam ia merubah taktik, kini ia tidak lagi berani mengadu kekuatan tenaga. Pada saat itu, serangan keempat In Siu telah dilancarkan bagaikan angin meniup daun kering, cepat mengancam wajah Ho Hei Hang. Ho Hei Hang putar kaki ke belakangnya bagaikan gasing memutar, sedang pedangnya disodorkan, dengan menggunakan gerak teipu dalam ilmu silat kun hiap sem kei, menutup serangan lawannya yang sangat kuat. In Siu mengetahui, ia berkata sambil tertawa dingin, kau kira dapat mewariskan kepandaian. Kakek penjinak Garuda, ha ha, Ho Hei Hang yang saja, tidak menghiraukan perkataan lawannya. Dengan gerak teipu menutup diri dalam lawannya menutup rapat sekujur badannya, kemudian dengan satu gerak teipu di luar langit ada langit menyerang bagian bawah lawannya. Para penonton sangat mengkhawatirkan keselamatan Ho Hei Hang. Dalam pandangan mereka asal jago tua itu melancarkan serangannya lagi. Ho Hei Hang pasti akan mengalami bahaya. Beruntung Ho Hei Hang tidak mengerti maksud lawannya. Andai ia terus naik darah dan tidak dapat mengendalikan perasaannya, seluruh keadaannya pasti dapat dikuasai oleh In Siu. Sebetulnya In Siu dapat membinasakan Ho Hei Hang dalam waktu sepuluh jurus. Tetapi ia tidak mau melepaskan kesempatan untuk menggemparkan dunia Kang Ou dengan care sangat mudah. Ia teahu bahwa munculnya ia kembali di kalangan Kang Ou kali ini, biar bagaimanapun terkenal namanya tentu masih ada yang asing kepandainya sekarang. Ia bermaksud hendak menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Ho Hei Hang, disamping harapannya yang besar tindakannya itu nanti akan menggemparkan seluruh dunia Kang Ou. Ho Hei Hang tetap memisuh, sebab saat itu ia masih berada dalam posisi yang buruk. Pedang In Siu mendadak mengeluarkan suara sangat aneh, sehingga menarik perhatian semua orang. Entah dengan care bagaimana jago tua itu sudah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam senjatanya, sehingga pedang yang sudah hebat itu bertambah hebat lagi. Ho Hei Hang juga segera dapat merasakan pengaruhnya. Karena begitu pedangnya menyentuh pedang lawan, terasanya seperti tersedot oleh semacam kekuatan tenaga sangat gelip. Semula ia tidak merasa terlalu aneh, tetapi sepuluh jurus kemudian pelahan-lahan kekuatan tenaga murninya terasa makin banyak berkurang, sehingga diam-diam merasa terkejut. Apabila kejadian seperti itu berlangsung terus-menerus, sekalipun lawannya tidak bergerak, ia sendirilah yang akan kehabisan tenaga. Diam-diam ia merasa sedih dan mendongkol, sebab kini ternyatalah bahwa kekuatan tenaganya masih jauh di bawah Hingsiu. Tadinya belum pernah terpikirkan olehnya, apakah kekuatan tenaganya sendiri bakal dapat menandingi kekuatan lawannya atau tidak. Ia hanya menuruti hawa nafsunya sendiri, tanpa memikirkan itu semua. Dan kini, kalau dipikir masak, masak, perbuatannya itu sesungguhnya sangat bodoh sekali. Tanpa disadari matanya melirik ke arah para penonton di sekitarnya, yang saat itu sedang memandang dirinya dengan penuh rasa kasihan. Ia lantas naik darah. Selama hidupnya, yang paling ditakuti olehnya justru diperlakukan demikian oleh orang, sebab pandangan itu menimbulkan rasa rendah diri lagi seperti dulu. Perasaan rendah diri itu sudah terlalu lama mencekam hatinya, dan perasaan itu pula lah yang membuatnya menjauhkan segala pergaulan dan kini, setelah dengan secara susah payah mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin golongan rimba hijau daerah utara, barulah rasa rendah diri itu lenyap bagaimana ia dapat membiarkan rasa itu timbul lagi dalam lubuk hatinya. Terdorong oleh tekadnya, ia kini menggunakan ilmu silatnya Garuda Sakti. Jurus pertama Garuda Sakti, terjun ke dalam laut telah digunakan, Ingsiu yang menyaksikan itu, sejenak terheran-heran, ia segera berdiri tegak, tidak berani bergerak. Wajah dan sikaping silu menunjukkan betapa besar perhatiannya terhadap tipu silat itu, peristiwa menyedihkan di masa yang lalu, timbul kembali dalam ingatannya, sebab teipu silat Garuda Sakti itu, pernah dari tangan orang lain, merenggut dua jiwa saudaranya dan membuatnya mengasingkan diri selama 60 tahun tidak berani keluar. Kulit di wajahnya nampak berkerenyit, mendadak mengeluarkan suara bent akan keras, tubuhnya yang kokoh kekar bersama pedangnya melesat menyerbu ke dalam lingkaran gerakan Ho Hei Hang dengan kecepatan bagaikan kilat. Semua penonton dikejutkan oleh perbuatan jago tua itu, semua tei tak mengerti apa sebabnya Ingsiu demikian kalap setelah menyaksikan lawannya melesat ke tengah udara. Secepat kilat pula, dua lawan yang sedang mengadu pedang itu sudah memencar kembali. Di antara berkelebatnya sinar pedang berkilauan, dua lawan itu masing-masing lompat mundur satu tombak. Jenggot Ingsiu yang panjang nampak tergoyang-goyang, sepasang matanya terbuka lebar. Sedangkan wajah Ho Hei Hang nampak semakin pucat badannya basah kuyuk, napasnya tersengal-sengal, pedang di tangannya mengeluarkan bunyi suara mengaung, ujungnya menancap di tanah. Siapa kalah? Siapa menang? Ini merupakan suatu pertanyaan besar, yang tidak dapat dijawab oleh semua yang menonton. Dalam keadaan demikian, semua penonton menganggap bahwa kesudahan dari pertandingan tadi adalah seri. Ingsiu kini tidak berani unjuk senyuman lagi, juga tidak berani berlaku jumawa seperti T.A.D. Dengan wajah murung ia bertanya, apakah itu kakek penjinak Garuda yang mengajarkan kau? Tidak perlu kau T.A.H.U. Nanti setelah ada yang menang dan yang kalah, sudah tentu kau akan tahu sendiri Ho Hei Hang bicara dengan napas memburu. Kau jangan anggap bahwa aku di jari terhadap ilmu silat ini. Hektometer, ilmu silat ini sudah basi kata Ingsiu sambil tertawa menyengir, tangannya lalu bergerak. Herannya serangannya itu tidak mengeluarkan suara atau hembusan angin, tetapi Ho Hei Hang mendadak mengeluarkan seruan tertahan dan mundur beberapa langkah. Ia coba mempertahankan kedudukannya kembali lompat melesat setinggi lima tombak dan menyerang dengan kakinya. Setelah itu ia melayang dan undurkan diri. Ingsiu masih tetap berdiri tanpa bergerak, segera menegurnya dengan ada suara dingin, bocah, apakah sudah menyerah entah apa sebabnya wajah Ho Hei Hang mendadak berubah pucat. Pandangan matanya ditujukan ke samping, tetapi kemudian mendadak ditarik kembali. Dengan pikiran tidak tenang ia menjawab, kalah menang masih belum ada ketetapan, mengapa aku harus menyerah perubahan sikap Ho Hei Hang tadi tiada yang menyaksikan, begitu pun Ingsiu. Beberapa puluh orang yang berada di tempat itu, setiap orang berdiri tegak dengan mata membelalak tanpa ada seorang pun yang berani bergerak, semua. Berdiri bagaikan patung, seolah-olah melihat kedatangan iblis. Di tengah-tengah orang banyak itu, nampak berdiri seorang tua berambut putih, bertubuh tinggi besar namun agak bongkok, dengan tenang menyaksikan jalannya pertempuran. Orang tua itu memakai topi lebar yang pinggirnya hampir menutupi alis matu dan seluruh mukanya yang sudah keriputan. Karena dua bahunya masing-masing dihinggapi seekor burung Garuda Raksasa, hingga munculnya orang tua itu segera menarik perhatian orang banyak semua matu ditujukan kepadanya dengan penuh keheranan dan ketakutan. Kedatangan orang tua aneh di tengah-tengah ramainya penonton secara mendadak itu hanya diketahui oleh orang di tempat di mana ia berdiri, yang lainnya masih ramai dengan suara masing-masing. Di sisi orang tua itu berdiri seorang muda yang usianya belum cukup 30 tahun dengan pakaiannya berwarna kelabu, di sisi pemuda berbaju kelabu ini berdiri seorang gadis jelita berpakaian warna putih. Metel, tiga orang yang baru datang itu juga ditujukan ke dalam medan pertempuran dengan sikap berlainan. Orang tua itu begitu serius, memperhatikan jalannya pertempuran, kulit mukanya yang sudah keriput nampak merah, mulutnya menggumam, bocah ini sungguh berani mati, sudah mencampuri kepandaya ilmu silat Garuda Saktiku. Hektometer ini pasti perbuatan Ciu Him, tidak salah laki. Ia berpaling memandang si gadis baju putih sejenak, sinar matanya menunjukkan betapa sangat marahnya. Gadis itu seolah-olah tidak memperhatikan sikap si orang tua, ia menundukkan kepala, dari mukanya menunjukkan kepedihan hatinya. Sementara si pemuda baju kelabu, dengan tenang sekali dan menyaksikan jalannya pertempuran, matanya lebih banyak ditujukan kepada gerak-gerik Ho Hei Hong, agaknya sangat tertarik perhatiannya oleh gerak tipu setiap serangan dari ilmu Garuda Sakti yang diperlihatkan Ho Hei Hong. Bibirnya memperlihatkan senyum dingin, agaknya kenal baik dengan ilmu silat Ho Hei Hong. Ho Hei Hong sungguh tidak menyangka bahwa kakek penjinak Garuda, Tia Ciu Him dan pemuda baju kelabu itu bisa mendadak-datang ke medan pertempuran dengan berbareng, pikirannya menjadi kacau memikirkan soal itu, tetapi tidak dapat menemukan sebab-sebabnya. Hanya sepintas selalu ia memandang ke arah mereka bertiga, seperti Tia Ciu Him telah memberi cinta kasih yang hangat padanya, kepada kakek penjinak Garuda ia menaruh dendam sakit hati, sedangkan pemuda berbaju kelabu itu dengan mendadak tadi memberikan bantuan tenaga padanya. Tiga orang itu seperti satu badan, tetapi berlainan sikap dan kelakuannya, sehingga sulit baginya untuk menghadapi persoalan mereka. Ho Hei Hong masih berada di tengah udara. Ketika hendak melancarkan serangannya dengan ilmu Garuda sakti, tiba-tiba matanya dapat melihat bayangan kekasihnya. Ia sangat girang, dianggapnya Tia Ciu Him juga datang untuk menyaksikan jalannya pertempuran. Tetapi, kemudian ia telah dapatkan dirinya kakek penjinak Garuda juga di situ. Semula sih dianggap matanya yang salah, sebab ia sedikit pun tidak menduga bahwa musuh besarnya bisa datang menyaksikan pertempuran ini tetapi kemudian ternyata betul. Penemuan itu membuat pikirannya kalut, ia berusaha untuk melupakan diri kekasihnya. Tatkala ia melancarkan serangannya kepada In Siu, sepintas lalu matanya melirik si gadis. Ketika dua mati saling beradu, bibir gadis itu seperti bergerak, hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak sepatah katapun keluar dari mulutnya. Oleh karena pikirannya bercabang, dalam pertempuran itu hampir saja ia binasa di ujung pedang lawannya. Untung ia buru-buru membatalkan serangannya dan merubah gerak tipunya, untuk melindungi diri lebih dulu. Sedangkan di pihaknya In Siu juga belum ada maksud hendak mengambil jiwanya, rupanya hendak mengalahkan Ho Hei Hang dengan suatu carry yang menggemparkan dunia rimba persilatan. Namun demikian, sudah cukup membuat Ho Hei Hang mandi keringat dingin. Ia tidak berani memandang lagi ke arah gadis, seluruh perhatiannya dipusatkan kepada serangan lawannya. Tetapi ia juga harus mengakui bahwa dengan munculnya gadis kekasihnya, semangat dan tenaganya seolah-olah bertambah, ia masih dapat pertahankan kedudukannya, walaupun dengan sisa tenaga yang hampir habis. Ia mengerti perasaannya sendiri, ia juga tahu bahwa usahanya untuk mempertahankan kedudukannya itu semata metu karena kehadiran kekasihnya, karena ia tidak suka rubuh di hadapan kekasihnya. Ia melupakan bahaya yang mengunci jiwanya, lupa sudah kepada munculnya si kakek penjinak Garuda secara tiba-tiba. Dengan mendadak ingsyu melemparkan pedangnya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, bocah si Ho, aku sudah memberikan banyak kesempatan bagimu, sekarang teidak lagi. Dalam sepuluh jurus aku akan mengambil batok kepalamu. Awas! Kau jangan gegabah! Ha! Ha! Hal suara tertawa orang tua itu mengema di udara setian lama, ha hingga mengejutkan semua orang yang mendengarkannya. Dengan ucapan ingsyu itu, juga menyadarkan para penonton, apa sebabnya pertandingan tadi berlangsung setian lama tanpa ada keputusannya. Ternyata ingsyu sengaja mengulur-ulur tempo dengan maksud hendak pertontonkan kepandainya, maka tidak mau lekas-lekas mengakhiri pertandingan. Ho Hei Hang juga mengempos semangatnya. Tidaklah mudah mendapatkan kedudukannya seperti sekarang. Sekalipun mati, ia lebih suka mati secara jantan, dan kalau boleh musuhnya harus membayar mahal. Ia mengeluarkan siulan panjang, asap putih keluar dari mulutnya, ternyata ia sudah menggunakan kekuatan, tenaga murni Chie Yang Chin Hie. Ia juga melemparkan pedangnya, hingga menancap di atas sebuah batu besar. Dari pihak supporternya sementara itu terdengar suara riuh yang memberi semangat padanya. In Siu yang menyaksikan Ho Hei Hang hendak melawan dirinya dengan tangan kosong lalu berkata sambil tertawa besar. Bocah si Ho. Dalam rimba perselatan dewasa ini, orang yang berani melawan aku dengan teangan kosong, jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan. Oleh karena itu, meskipun kau nanti mati, tetapi kematianmu ini secara terhormat. Sungguh patut dibanggakan Ho Hei Hang yang mendengar ucapan itu, mendadak tertawa terbahak-bahak. In Siu sudah menghampiri dirinya dengan langkah lebar, tangannya digerakan, telapak tangannya yang lebar, nampak merah membara bagaikan besai habis dibakar. Ho Hei Hang tahu bahwa lawannya sudah mengerahkan kekuatan tenaganya di kedua telapakan tangannya, tetapi ia tidak teakut. Bahkan dengan berani ia maju menyongsong, hingga dua lawan itu jadi berdiri berhadap-hadapan semakin dekat. Suasana semakin gawat, semua orang yang menyaksikan pertandingan itu pada tahan napas. Sebelum In Siu melancarkan serangannya yang paling dasyat, tiba-tiba terdengar suara Wee Anit A. Hei Hang kokau, suara itu menarik perhatian semua orang hingga semua mata lantas ditujukan ke arah Tia Chiu Him. Mungkin hanya dialah penonton wanita satu-satunya dalam pertempuran adu jiwa itu. Ho Hei Hang segera mengenali suaranya Tia Chiu Him. Dalam terkejutnya, pandangan matanya segera ditujukan ke arah wanita tersebut. Entah sejak kapan, si kakek penjinak Garuda sudah tidak ada di sampingnya, hanya tinggal lagi si pemuda baju kelabu yang mengawani dirinya. Tia Chiu Him seolah-olah hendak memberi keterangan padanya, ia hendak menyapa Ho Hei Hang, tetapi dengan cepat teangannya ditarik oleh pemuda baju kelabu. Ho Hei Hang tidak ada kesempatan untuk menghadapi kekasihnya, ia mempersilahkan lawannya menyerang lebih dulu. Kau dulu demikian Inxiu menjawab sambil tertawa mengejek. Ho Hei Hang sangat mendengkol. Dengan tiba-tiba melancarkan serangan. Inxiu menyambuti serangan Ho Hei Hang dengan satu tangan tetapi serangan itu ternyata hebat sekali. Ketika dua tenaga saling beradu, jenggot Inxiu nampak berkibar-kibar, matanya terbuka lebar. Sambil mendengarkan kepala, ia tertawa terbahak-bahak. Sedangkan di pihaknya Ho Hei Hang tampak sebaliknya, pemuda itu mundur terhuyung hingga enam langkah, darahnya bergolak, hampir jatuh pingsan. Supporter Ho Hei Hang dengan semangat berkobar-kobar memberi dorongan padanya Beng Cu. Hayo lawan terus, lawan terus maju terus ganyang tetapi seruan supporter Ho Hei Hang itu segera disambut oleh suara tertawaan riuh dari para penonton lainnya. Orang Shisyao dari golongan rimba hijau daerah utara segera lompat dan berkata dengan suara nyaring, mengapa kalian tertawa? Siapa yang merasa tidak senang, boleh berhadapan dengan ku. Suara tertawa itu lantas sirap, ternyata tiada satu orang pun yang berani keluar menyambut tantangan orang Shisyao itu. Ho Hei Hang merasa sangat terharu menyaksikan perbuatan orang Shisyao itu. Sebagai seorang Beng Cu, sudah tentu harus pertahankan prestisinya. Oleh karena itu maka ia bertekad hendak melawan sehingga tetes darah yang penghabisan. Dengan mendadak ia lompat melesat dan melancarkan serangan tiba-tiba. In Siu tampaknya tidak menghiraukan serangan itu dengan membalikan satu tangannya yang merah. Membarang menyambut serangan Ho Hei Hang hingga jago muda itu melayang turun lagi ke tanah. Dua kali gagal, Ho Hei Hang mulai agak putas-asa. Sementara itu, In Siu sudah maju menghampiri lagi sambil melancarkan serangannya. Ho Hei Hang menggunakan kekuatan tenaga murninya Chie Yang Chin Hie untuk menyambut serangan lawannya. Dalam mengadu kekuatan kali ini, In Siu terdorong mundur setengah langkah, sedangkan Ho Hei Hang terpental. Waktu itu, napasnya memburu, kepalan puyeng, tubuhnya seperti dibakar, tetapi keringat dingin mengucur keluar. Ho Hei Hang benar-benar sudah sangat payah, hampir tidak sanggup mempertahankan diri. Tetapi dengan mendadak suatu kekuatan tenaga luar biasa menyusup masuk dari belakang tubuhnya. Dan tak lama kemudian kekuatan tenaganya sudah pulih kembali seperti sedia kalah, bahkan dirasakan semakin bertambah. Ia terkejut dan terheran-heran, buru-buru berpaling tetapi Tidak tertampak ada orang di belakang dirinya. Sebagai seorang yang paham ilmu silat, ia mengerti bahwa ada orang berkepandayan tinggi dengan secara diam-diam menyalurkan kekuatan tenaga dalam dari jarak jauh. Ia heran karena orang yang mampu berbuat demikian, seharusnya sudah pasti memiliki ilmu yang telah mencapai T. Araf tertinggi. Ia juga merasa heran, mengapa orang berilmu itu tidak unjukkan diri. Sebagai seorang yang sudah memiliki ilmu demikian tinggi, tidak mungkin takut terhadap Ingsiyu. Siapakah dia sebenarnya? Apa sebabnya hendak membantu Hohe Hong? Matanya menyapu orang-orang di antara penonton, tetapi tetap tidak menemukan orang yang membantu dirinya secara diam-diam itu. Ia mengerti ada orang diam-diam membantu dirinya, tetapi sebagai seorang keras kepala dan tinggi hati, ia tidak suka menerima bantu A.N. dengan cuma-cuma, maka ia lalu beralih tempat, menghadap ke barat. Perbuatan itu membuat bingung semua penonton, mereka T.I. tak mengerti apa sebabnya ia memut-arba dan mengubah posisinya. Baru saja ia berdiri, Ingsiyu telah berkata sambil tertawa. Bocah si Ho. Kau sanggup menyambuti seranganku, benar-benar merupakan satu bakat yang sangat baik untuk dididik menjadi seorang kuat. Sekarang marilah sambuti lagi seranganku. Hohe Hong mengangkat tangannya menyambuti serangan Ingsiyu. Kali ini kembali ia lantas rubuh. Ingsiyu sudah mengetahui dari sikap Hohe Hong, bahwa serangan pertama tidak melukai diri anak muda itu, maka serangannya kali ini T.I. lah ditambah dua bagian kekuatan tenaganya. Tetapi Hohe Hong yang rubuh ke belakang, tiba-tiba tertahan oleh suatu kekuatan gaib, hingga buru-buru berdiri lagi. Ini semakin membuat heran si orang tua, tapi dengan sendirinya juga merasa tidak senang. Karena dibantu secara demikian, dalam hatinya Hohe Hong menganggap bahwa orang itu kasihan terhadap dirinya. Dengan bangkitnya Hohe Hong kembali setelah mendapat pukulan keras tadi, pandangan para penonton terhadap dirinya mulai berubah. Mereka yang semula mengira Hohe Hong pasti akan kalah, ternyata sanggup melawan dengan gigih. Ingsiyu sendiri pun tidak kalah herannya, jelas Hohe Hong sudah rubuh T.A.D., tapi mengapa bangkit kembali? Kalau tidak memiliki kekuatan tenaga dalam luar biasa, tidak mungkin dia bisa berbuat demikian. Ia mulai merasa curiga, anak muda itu mungkin benar-benar memiliki ilmu yang sengaja disembunyikan. Sekarang ia mulai hati-hati mencari kesempatan sebaik-baiknya untuk memberi pukulan terakhir. Pikiran itu telah membuat lenyap kesombongannya. Dalam hidupnya ia belum pernah merasa juri terhadap siapapun juga, tetapi kini pikirannya mulai goncang. Ia hanya tahu bahwa lawannya itu masih muda. Belia yang dalam waktu sangat singkat sudah berhasil merebut kedudukan sebagai pemimpin golongan rimbaha hijau daerah utara. Ia tidak tahu benar asal-usulnya anak muda itu, tetapi dari apa yang dihadapinya ia merasa bahwa lawannya itu memang banyak menyimpan rahasia. Ia menghentikan serangannya. Meskipun wajahnya masih tampak senyuman, namun sudah tidak berani memandang ringan lawannya lagi dan berdiri tiga tombak di depan lawannya. Bagi orang yang menaruh perhatian, segera dapat melihat sikap ragu-ragu jago tua itu, sebab dari semula ia selalu berdiri terpisah kira-kira dua tombak dari lawannya, sedang kini ia terpisah agak jauh. Sementara itu Tia Chiu Him yang menyaksikan Ho Hei Hang sudah bangkit lagi lalu melambaikan tangan kepadanya, tetapi segera dicegah oleh pemuda baju kelabu. Ho Hei Hang segera memikirkan maksud si gadis, tiba-tiba sudah diserang lagi oleh lawannya. Ia terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya menyambut serangan itu. Untuk kesetian kalinya ia mengadu kekuatan tenaga dengan jago tua itu. Kali ini ia tidak sanggup pertahankan posisinya, tidak ampun lagi Lant A.S. terpental tiga tombak lebih. Kali ini Ingsiu benar-benar sudah bertekad hendak mengambil jiwa lawannya, ia maju merangsek, tangannya bergerak menyerang bagian jalan darah di rusuk Ho Hei Hang. Ho Hei Hang yang terpental ke tengah udara, sebetulnya hendak menggunakan ilmunya meringankan tubuh untuk pertahankan kedudukannya, tetapi ternyata sudah kehabisan tenaga, hingga tidak berdaya sama sekali. Kini ia baru tahu betapa hebatnya kekuatan Ingsiu kalau bukan kekuatan tenaga gaib yang menunjang dirinya sedari tadi, barangkali ia kini rubuh menjadi bangkai. Dalam keadaan tidak berdaya, Ingsiu sudah maju menyergap lagi. Ho Hei Hang mengharap pertolongan tenaga gaib tadi, tetapi kali ini Tidak muncul lagi, sedang tangan Ingsiu sudah mengancam dirinya. Dalam keadaan sangat kritis, Tidak tiba-tiba dapat satu akal. Di tengah udara ia mengeluarkan suara bentakan keras, lihat seranganku Ingsiu yang mendengar suara itu, mendadak tarik kembali serangannya, ia khawatir tertipu akal muslihat Ho Hei Hang. Dengan demikian, keluputlah lagi ia dari serangan maut Ingsiu. Ketika kakinya menginjak tanah, rasa nyeri masih belum lenyap. Untuk menutupi kelemahannya, ia masih memberi pujian atas kegesitan lawannya. Ingsiu yang mendengar pujian itu, semakin percaya bahwa anak muda itu benar-benar memiliki kepandaian tinggi yang sengaja disembunyikan. Kecuali Ho Hei Hang sendiri, semua orang Tidak Tahu. Apa sebabnya Ingsiu mendadak membatalkan serangannya dan mundur teratur. Dengan demikian maka kesudahannya kembali menjadi seri. Ingsiu mulai naik pitam. Semula ia hendak membinasakan lawannya dalam beberapa jurus dengan serangannya yang terampuh. Tak disangkanya bahwa lawannya yang masih sangat muda itu ternyata bukan satu lawan ampuh, sehingga membuyarkan harapannya. Setelah beberapa jurus adu kekuatan tadi, ternyata masih tetap seri, hingga orang tua yang namanya pernah menggemparkan rimba perselatan itu, merasa kehilangan muka. Kini ia terpaksa mengeluarkan ilmu simpanannya yang sudah dilatih dengan tekun selama beberapa puluh tahun, yang semula hendak digunakan untuk mengalahkan musuh lamanya, si kakek penjinak Garuda. Meskipun ia belum tahu benar sampai di mana kekuatan ternyata dalam Ho Hei Hong, tetapi jika di ukur dari usianya, tidak mungkin lebih hebat daripada dirinya sendiri. Ia lalu menggerakkan ilmunya ke kedua tangannya, kemudian berkata dengan nada suara dingin, bocah awas. Ini adalah ilmu-ilmu Tai Lo Sin Kang yang telah kulatih selama beberapa puluh tahun. Sekarang kau coba sambutlah sehabis berkata demikian, meluncurlah dua tangannya yang dinamakan Tai Lo Sin Kang itu. Bagaikan seorang yang sudah berada di atas punggung harimau, Ho Hei Hong tidak bisa turun atau mundur begitu saja. Mau tidak mau ia terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya untuk menyambut serangan musuh. Ketika kekuatan dua pihak saling beradu, Ho Hei Hong merasa jantungnya tergoncang hebat, hingga hampir jatuh pingsan dengan teiba-tiba kekuatan gaib itu kembali menjalar ke dalam tubuhnya, kekuatan tenaganya pulih kembali, bahkan tambah berlipat ganda betapapun herannya, ia juga tidak berani memikirkan lagi, karena lawannya sudah mulai menyerang lagi. Kali ini ternyata ia sedikit pun tidak bergeming. Ia hendak menarik kembali tangannya, di luar dugaannya sudah tersedot oleh kekuatan tenaga dalam mingsui. Mengertilah ia kini bahwa lawannya hendak mengadu kekuatan tenaga dalam dengan Kero menyedot kekuatan lawannya. Ia juga tahu bahwa mengadu kekuatan tenaga dalam secara demikian adalah sesuatu Kero yang paling berbahaya. Barang siapa yang belum cukup sempurna kekuatan tenaga dalamnya bisa tersedot habis-habisan tenaganya oleh lawannya, hingga bisa membawa akibat kematian. Dalam keadaan demikian, Ho Hei Hong terpaksa berlaku nekat. Ia kerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, sedangkan kekuatan gaib itu juga masih tetap mengalir dalam tubuhnya. Meskipun ia tidak tahu benar siapa orang yang telah membantu terus-terusan secara menggelap itu, tetapi ia tidak berani berpikir terlalu banyak lagi. Dalam mengadu kekuatan secara demikian, dua kali Ingsiu pernah mencoba menambah kekuatan buat menjatuhkan lawannya, tetapi setelah Ho Hei Hong mendapat tambahan tenaga gaib dari orang yang membantu dirinya secara menggelap, keadaan menjadi seru lagi. Ho Hei Hong mengerti bahwa kekuatan tenaga dalam orang yang membantu dirinya itu jelas masih di atas Ingsiu. Tetapi oleh karena disalurkan ke dalam tubuhnya dari jarak jauh, dengan sendirinya agak terhalang. Ia kak ini mulai merasa dirinya dijadikan boneka oleh dua orang kuat untuk mereka mengadu kekuatan. Orang yang menyalurkan tenaga gaib itu tidak mau unjuk diri, jelas merupakan musuh Ingsiu. Maka meskipun ia berhasil mengatasi kekuatan tenaga lawannya, tetapi tidak merasa bangga atau girang. Sementara itu, Ingsiu juga sudah mulai tahu bahwa anak muda itu diam-diam telah dibantu oleh lain orang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Diam-diam ia terkejut, tetapi tidak teahu orangnya yang melakukan perbuatan itu. Ia juga tidak menduga bahwa dalam rimba persilatan pada weaktu itu, masih ada orang yang memiliki kekuatan tenaga demikian hebat. Tahu jelas bahwa maksud orang itu sengaja hendak merusak nama baiknya di hadapan orang banyak. Ia mulai gusar dan penasaran. Oleh karena pikirannya terganggu, hingga terdorong mundur beberapa langkah oleh Ho Hei Hong. Suatu kejadian yang cukup menggemparkan. Kejadian yang sekaligus telah merubah pikiran para penonton yang semula anggap Ho Hei Hong pasti kalah. Jenggot putih Ingsiu berkibar-kibar, matanya mendulik, wajah yang tadinya merah kini tampak pucat, jidanya juga mulai berkeringat. Jelas ia sedang berusaha keras hendak mempertahankan kedudukannya. Walaupun ia sudah berusaha mati-matian tetapi karena kekuatan tangannya memang kalah setingkat dari lawannya yang menggelap, maka ia tidak berdaya. Di bawah sorakan ramai-ramai penonton, mulut Ingsiu mulai menyemburkan darah segar. Kemudian dengan metaberingas, ia berkata sambil tertawa nyaring. Bagus, bagus. Bo Chashi. Ho, peruntunganmu memang bagus benar. Ho Hei Hong menggunakan kesempatan itu mengerahkan kekuatan tenaganya ke jari tangannya, kemudian memberi rangsakan hebat kepada lawannya. Ingsiu yang masih tertawa terbahak-bahak mendadak menerima serangan hebat Ho Hei Hong, jantungnya tergoncang hebat, mulutnya kembali menyemburkan darah. Setelah mengeluarkan suara tertawa yang mengerikan, orang tua itu akhirnya jatuh roboh di tanah. Jago pedang pertengahan umur muridnya Ingsiu tampak terkejut dan terheran-heran. Segera dihampiri gurunya, tetapi ternyata sudah putus nyawanya. Ho Hei Hong menyaksikan semua kejadian dengan hati bingung, sementara tenaga gaib yang membantu dirinya juga sudah meninggalkan dirinya. Jago pedang pertengahan umur itu dengan mata beringas segera menyerang Ho Hei Hong hendak menuntut balas atas kematian gurunya tetapi dengan mudah dapat dipukul mundur oleh Ho Hei Hong. Ho Hei Hong tidak mau berbuat keterlaluan terhadap jago pedang itu, maka tidak balas menyerang hanya memberikan peringatan sekedarnya. Jago muda itu juga mengerti bukan tandingan Ho Hei Hong, maka lantas berlalu dengan membawa jenazah gurunya. Ho Hei Hong masih penasaran terhadap orang yang membantu dirinya secara menggelap, maka setelah jago pedang itu berlalu, ia mulai mencari-cari di sekitar danau itu. Tiba-tiba tampak Tia Chiu Him maju menyongsong dengan diikuti oleh pemuda baju kelabu. Adik Him, kau hendak kemana? Lekas kembali pemuda baju kelabu itu berkata, Ho Hei Hong terkejut, ia masih belum tahu apa yang harus dilakukan, Tia Chiu Him sudah berkata padanya, Engkau Hei Hong aku, aku kau kenapa tanya Ho Hei Hong dingin? Aku sudah terluka, jawab Sin Onah ambil menahan rasa sakitnya. Belum lagi Ho Hei Hong menjawab, pemuda baju kelabu sudah memburu dan mencekal lengannya seraya berkata, Aku tadi sudah pesan padamu jangan banyak bergerak tetapi kau tidak mau dengar, kata Ho Hei Hong yang diam berpikir, nampaknya benar ia telah terluka, ia te-idak te-ega menyaksikan penderita kekasihnya, maka lantas menoleh dan berusaha mengendalikan perasaannya. Pemuda baju kelabu menarik tangan Tia Chiu Him seraya berkata, Adik Him, Sudahlah, jangan kau pikirkan dia lagi salah-salahkah sendiri nanti yang akan celaka. Tia Chiu Him hendak menangis, tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata, ia memandang Ho Hei Hong sejenak, diam-diam hatinya mengeluh dan terpaksa berlalu mengikuti pemuda baju kelabu. Ho Hei Hong tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi, dengan cepat memburu. Pemuda baju kelabu agaknya mengerti perasaan anak muda itu, ia berpaling dan menegurnya, Orang Si Ho apa kau masih hendak mencelakakan dirinya apa maksud ucapanmu ini Tia-nya Ho Hei Hong? Minggir urusan dalam perguruan kita, Tia tidak perlu kau campur tangan dengan menahan hawa amarahnya. Ho Hei Hong berkata sambil tersenyum, mengapa kau berkata demikian terhadapku? Kau harus tahu bahwa aku belum pernah mencampuri urusan dalam perguruanmu, aku tidak ada waktu untuk bicara denganmu. Adik Him, tenanglah kata pemuda baju kelabu yang segera menarik teangan Tia Chiu Him. Tia Chiu Him memandang Ho Hei Hong sejenak mendadak meronta melepaskan tangannya dari cekalan pemuda baju kelabu dan secepat kilat menubruk Ho Hei Hong. Ho Hei Hong kelabakan, ia berdiri terpaku. Sedang Tia Chiu Him sudah sesapkan kepalanya di dada anak muda ini, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Ho Hei Hong tidak mengerti apa sebabnya segatis begitu ketakutan, iya hanya Tia Chiu Him pasti ada sebabnya. Pemuda baju kelabu yang semula terkejut, kemudian berkata dengan suara gusar, Adik Him kemari, kau berani melanggar pesanku Tia Chiu Him tidak berani menjawab, gadis yang gagah perkasa itu kini mendadak berubah demikian lemah, hal itu sangat mengherankan Ho Hei Hong. Karena Tia Chiu Him tetap membandel, pemuda baju kelabu itu lantas marah. Baik, kau tidak dengar kata, jangan sesalkan kalau aku nanti akan berlaku teidak pantas terhadapmu sehabis berkata demikian, tangannya lantas bergerak melancarkan satu serangan. Ho Hei Hong menangkis serangan itu dengan tangan kiri, sedang tangan kanannya balas menyerang, sementara itu mulutnya berkata, harap saudara jangan sembarang bertindak, jelaskanlah dulu duduk perkara. Tetapi pemuda baju kelabu itu tidak menghiraukan dengan beruntun melancarkan serangannya. Ho Hei Hong melihat pemuda itu tidak mudah dikasih mengerti, dalam hatinya juga mendengkol. Tanpa banyak bicara lagi, ia lantas balas menyerang dengan tangan dan kakinya. Dengan demikian serangan pemuda baju kelabu itu agak kendor. Tia Chiu Him mendadak berseru. Hei Hong, kita harus lekas kabur. Kakek penjinak Garuda berkata di dekat sini Ho Hei Hong dapat menerima usul si nona, dengan cepat memondong tubuh si gadis dan melarikan diri. Dengan tiba-tiba ia merasakan sambaran angin dari atas kepalanya. Tanpa menoleh Ho Hei Hong juga melancarkan serangan tangan dan lompat sejauh satu tombak lebih. Kembali satu bayangan hitam melayang di atas kepalanya, kiranya ada seekor burung Garuda raksasa yang menyerang dirinya. Ia segera mengerti bahwa kakek penjinak Garuda sudah datang, tetapi sebelum berhasil menyingkir, bayangan kakek penjinak Garuda sudah berada di hadapan matanya. Dengan wajah dingin kakek penjinak Garuda memandang mereka berdua, kemudian membuka topinya yang lebar, hingga teampaklah serau tue ajah yang keriputan. Haha! Kau hendak kabur! Huh! Tertawalah ia terbahak-bahak! Ho Hei Hong tidak takut, sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak. Kita telah bertemu lagi kakek penjinak Garuda. Kedatanganmu sungguh sangat kebetulan, kata-kata Ho Hei Hong ini mengejutkan semua penonton, mereka tidak menyangka bahwa orang yang baru datang itu adalah si kakek penjinak Garuda yang sangat terkenal. Aku hendak tanya padamu lebih dulu, dari mana kau dapat pelajaran ilmu Garuda sakti itu tanya si kakek penjinak Garuda dengan sikap garang. Ho Hei Hong ragu-ragu menjawab, ia memandang kekasihnya. Lekas jawab demikian kakek penjinak Garuda mendesak lagi. Bagaimana kalau aku tidak mau menjawab balas menanya Ho Hei Hong dengan berani? Aku tahu, kepandaian itu pasti budak hina yang mengajarkan padamu. Jikalau kau tidak mau mengaku aku hendak bunuh dia lebih dulu sungguh Jumawa. Tiampu ternyata seorang yang tidak kenal aturan ha-ha. Aku sekarang baru tahu sifatmu kata Ho Hei Hong sambil tertawa. Kau jangan anggap karena tadi kau habis membunuh Hingsyu yang namanya sangat terkenal, lantas tidak pandang match lagi padaku kau harus tahu. Mendadak berubah nada suaranya, terus terang, dengan kepandaian yang tidak berarti itu, masih belum mampu menandingi burung Garudaku. Apa yang kau buat bangga? Seekor burung saja ada harganya kau banggakan. Benar-benar lucu, dua ekor burung Garuda itu agaknya mengerti kalau mereka dihina, mendadak dua-duanya berbunyi nyaring dan terbang ke angkasa hendak menyerang Ho Hei Hong. Kakek penjinak Garuda pura-pura menggapaikan tangannya, dua ekor burung Garuda hinggap lagi di kedua bahunya, tetapi matanya masih mengawasi Ho Hei Hong. Kau mau menjawab atau tidak tanya pula kakek penjinak Garuda? Ho Hei Hong khawatir orang tua itu benar-benar memberikan ancamannya, ini berarti menyusahkan diri kekasihnya, maka buru-buru menjawab sambil tertawa dingin, tidak halangan ku jelaskan padamu, ilmu Garuda sakti itu adalah Dewi Ular dari Gunung Holansan yang mewariskan padaku. Kalau kau tidak percaya boleh tanyakan sendiri, tidak mungkin ia memiliki ilmu pelajaran itu, kau jangan berkata sembarangan. Beliau masih hidup? Kau boleh tanyakan sendiri aku tak percaya ilmu itu ada salinannya, asal bisa mendapatkan salinannya siapapun juga bisa mempelajari di mana kitab salinannya sekarang sudah aku robek-robek. Baik, benar tidak ia wariskan ilmu itu padamu, tetapi ia sekarang sudah hianati aku, maka aku hendak hukum padanya menurut peraturan dalam perguruanku, kau serahkan padaku, lekas. Karena kata-katanya itu bernada memerintah, maka Ho Hei Hang juga tidak sudi menyerah begitu saja, jawabnya dingin, maaf, aku tidak bisa terima perintah semacam ini apa tanya kakek penjinak Garuda marah, perempuan ini adalah muridku, dengan hak apa kau hendak melindunginya atas nama keadilan dan pri kemanusian aku hendak melindungi dirinya. Dengan sejujurnya, aku tidak puas atas sepak terjang dan perbuatanmu terhadap muridmu sendiri di hadapan umum kakek penjinak Garuda diperlakukan demikian rupa, sudah tentu naik darah. Bocah, kau sungguh berani. Kau nanti ku hancur leburkan tulang-tulangmu demikian katanya. Tia Chiu Hei mendadak berkata sambil menghela nafas, Hei Hang, biarlah aku sendiri yang memikul semua dosaku tidak, aku memang sudah lama hendak menggempur dia jawab Ho Hei Hang sambil mendungat ke atas. Sementara itu, salah satu anggauta golongan rimba hijau daerah utara mendadak melemparkan pedang Garuda saktinya kepadanya. Dasraya berkata, Bang Chu awas pedangmu nanti hilang Ho Hei Hang menyambut pedang saktinya, semangatnya lantas terbangun, ia berkata sambil tertawa nyaring. Kakek penjinak Garuda, marilah menggunakan kesempatan ini kita bereskan permusuhan kita bangsat kecil. Dengan mengandalkan apamu kau berani menantang aku kata kakek penjinak Garuda. Tangannya segera bergerak, hembusan angin hebat lalu meluncur dari teangannya. Ho Hei Hang mundur lima langkah, baru bisa berdiri tegak. Sambil mengawasi pedangnya Ho Hei Hang berkata kepada kekasihnya, Adik Him, kau jangan teakut. Kalau harus mati juga biarlah kita mari bersama-sama Tia Chiu Him menundukan kepala, hatinya merasa girang. Katanya dengan suara sedih, Hei Hang, sebelum mati, aku hendak memberi sedikit penjelasan dulu padamu, kau tadi pasti salah faham terhadap diriku, mengira aku kembali lagi kepadanya, betul tidak memang benar. Aku tadi memang berpikir demikian, aku sudah dapat menduga pikiranmu. Sekarang aku hendak berterus terang padamu. Aku kembali kepadanya, semaka metu buat keselamatanmu, tahukah kau, aku tidak teahu, aku sedikit pun tidak mengira sejak aku meninggalkan kau, aku lantas lari ke kampung setan, maksudku ialah hendak memancingnya ia keluar, karena aku pikir kau pasti bukan tandingan Ingsiu, maka itu. Oh kata Ho Hei Hang seolah-olah baru sadar. Kiranya begitu? Adik Him, aku benar-benar terlalu goblok, belum pernah memikirkan hal itu Tia Chiu Him tersenyum, sedikit pun. Tidak mempunyai perasaan teakut lagi. Aku tahu antara Ingsiu dan kakek penjinak Garuda ada permusuhan hebat. Maka aku pancing ia keluar. Aku pikir ia pasti akan kebentrok dengan Ingsiu, dengan demikian jiwamu baru tertolong dari bahaya kata-kata itu keluar lagi dari mulut kekasihnya, sudah tentu ia percaya sepenuhnya. Pada saat itu, seekor burung Garuda mendadak menukik menyerang dirinya. Dengan cepat ia mengambil keputusan, dengan tenaga sepenuhnya ia meluncurkan pedangnya ke udara. Burung Garuda itu ternyata cerdik sekali, dengan paruh dan kukunya ia berhasil memukul jatuh pedang pusaka Ho Hei Hang. Tetapi burung itu tidak mengerti bahwa Ho Hei Hang pandai mengendalikan pedang. Selagi merasa bangga, pedang Ho Hei Hang yang meluncur turun, tadi mendadak telah melesat balik lagi ke atas, turun menikam dirinya. Bersambung jelit 30. Terima kasih telah menonton!